Tuhan adalah satu-satunya dan nama Tuhan adalah satu-satunya Ratu Adil sudah menegaskan bahwasannya Tuhan adalah satu-satunya dan nama Tuhan adalah satu-satunya Tapi banyak sekali orang yang tidak mengetahui dan memahaminya Dan banyak sekali orang yang melakukan kejahatan karena tidak mengisahkan Tuhan Yang namanya mengisahkan Tuhan itu berarti meminta segala pertolongan, menyembah, semuanya mengutamakan Tuhan Tapi di luar sana banyak orang-orang yang juga mendewa-dewakan atau mengunggul-unggulkan pusaka atau uang atau yang lainnya Dan kali ini di video ini saya tegaskan bahwasannya Tuhan adalah satu-satunya dan nama Tuhan adalah satu-satunya Dan di video ini saya menerangkan bahwasannya nama Tuhan itu indah What a beautiful name it is Nama Tuhan itu penuh dengan kekuatan, penuh dengan kuasa What a powerful name it is Dan nama Tuhan itu penuh kekuatan, wow, glory Nama Tuhan itu dia itu namanya itu indah Namanya indah, lebih indah dari segala nama Nama Tuhan itu penuh dengan kuasa, penuh dengan kekuatan kudus Dan kuasa Tuhan, kuasa nama Tuhan jauh lebih kuat dibandingkan segala kuasa dunia ini Dan Tuhan sendiri adalah terang bagi dunia ini Dan perlu kamu ketahui Nama Tuhan tidak akan pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Maka dari itu Selalu utamakan Tuhan di setiap aspek-aspek kehidupan ini Dan selalulah minta petunjuk oleh Tuhan Supaya engkau mengalami favor Tuhan Karena favor Tuhan akan tercurahkan melimpah-limpah di hidupmu Kamu tidak akan lagi kekurangan ekonomi, tidak akan lagi susah payah Dan kamu akan menjadi kecukupan Setiap favor Tuhan yang tercurahkan Itu tidak tanggung-tanggung Yang utama kita memuliakan nama Tuhan Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan Dia adalah satu-satunya Dia termulia Dan seperti yang ada di dalam doa ya Bes Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas wilayahku Jadi kita tuh minta supaya kita diberkati berlimpah-limpah Supaya favor Tuhan turun atas kita Berkat Tuhan turun atas kita Berlimpah-limpah Dan kita juga meminta kepada Tuhan Supaya wilayah kita diperluas Yang dulunya cuma punya satu toko Sekarang sudah punya lima toko Jadi wilayah kita diperluas Jangkauan kita diperluas Kapasitas diri kita diperluas Dan seperti lagu dalam doa ya Bes Dan kiranya tangan Tuhan Menyertai aku dan melindungi aku Daripada malapetaka Sehingga kesakitan tidak menimpa aku Kita minta kepada Tuhan Supaya Tuhan tangan Tuhan Selalu menyertai kita dan melindungi kita Daripada malapetaka Yang namanya malapetaka Itu beribu-ribu macam Kebangkrutan itu malapetaka Kesialan malapetaka Apas itu malapetaka Kecelakaan itu malapetaka Kita dilindungi dari segala keburukan Yang namanya malapetaka itu keburukan Kita meminta kepada Tuhan Supaya kita dilindungi dari segala keburukan Segala kejahatan yang ada Supaya hidup kita tetap dalam kondisi aman Damai sejahtera Dimana Setiap orang yang menerima favor Tuhan Dia akan merasakannya begitu nyata Di dalam hidupnya Dan oleh karena itu Muliakanlah nama Tuhan yang penuh dengan kuasa Dan penuh dengan mujizat 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 Dan mujizat Jangan jemuh-jemuh Memuliakan Tuhan Tuhan itu dasyat Tuhan itu hebat Dan kamu tahu Perbedaan kalau kamu diurapi oleh Tuhan atau tidak Kalau hidupmu diurapi oleh Tuhan Kamu akan merasakan Ketenangan Kedamaian Ketenteraman Keamanan Di dalam hidupmu Dan beda lagi Kalau kamu tidak diurapi Kalau kamu tidak diurapi Kegelisahan Kekhawatiran Terus sakit penyakit Malapetaka Itu selalu ada di hidupmu Undang Tuhan Datang di dalam hidupmu Dan izinkan Tuhan Untuk ikut campur di dalam hidupmu Dan perlu kamu tahu juga Tuhan itu setia kepada kita Dia adalah sosok yang setia Pribadi yang setia Cinta kasihnya Tak terbatas Dan nama Tuhan Nama Tuhan itu kudus Itu suci Jadi kamu Tidak boleh sembarangan Mengatasnamakan Tuhan Menggunakan nama Tuhan Di tempat-tempat yang tidak kudus Contohnya di kamar mandi Kamar mandi itu kamu tidak boleh ya Menggunakan nama Tuhan sembarangan Di kamar mandi lagi Padahal kamar mandi itu tempat najis Tempat-tempat yang kotor Seperti tempat sampah Itu juga tidak boleh Itu tempat yang najis Nama Tuhan juga tidak boleh dipergunakan Untuk janji-janji palsu Dan sumpah serapah Karena apa Tuhan mengutuki orang-orang sedemikian Pergunakanlah nama Tuhan Dengan kudus Dengan mulia Dengan penuh Tanggung jawab Dengan penuh Keyakinan Karena nama Tuhan Itu jauh Lebih indah Jauh Lebih kuat Jauh Lebih Beautiful Jauh Lebih perfect Karena nama Tuhan itu sempurna Maka dari itu Gunakan nama Tuhan Di Waktu Tempat Dan hal Yang Tepat Jangan lupa Selalu Like dan subscribe Video ini Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa